Rangkaian acara gathering antara bawah selu kota Sukabumi dengan media yang bertugas di Sukabumi diisi dengan kegiatan rafting di sungai Citarik, Cikidang, Sukabumi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensinergitaskan antara salah satu lembaga pemilu yaitu bawah selu kota Sukabumi dengan kalangan media. Wisata Arumjeram dianggap masih menjadi andalan bagi pengunjung untuk melepas penat di akhir pekan. Setelah disibukan dengan kegiatan sehari-hari, bertambahnya operator penyedia wisata Arumjeram di lokasi ini akan menjadi banyak pilihan bagi wisatawan. Terutama gathering media yang ingin berolahraga sambil berwisata. Untuk menuju garis tar, pengunjung yang sudah dilengkapi pelampung dan dayung diangkut menggunakan kendaraan terbuka menuju lokasi. Setiap perahu akan didampingi satu pemandu untuk membawa wisatawan menuju garis finis. Meski saat ini debit air di sungai Citarik belum normal, antusias wisatawan saat berada di atas perahu menjadi terpacu agar mampu melewati batu-batu yang muncul di atas permukaan air. Bahkan tak sedikit perahu wisatawan yang tersangkut dan beberapa kali pemandu pun harus turun untuk bisa keluar dari rintangan batu. Meski begitu, wisata Arumjeram ini sangat dinikmati para pengunjung karena di garis finis mereka melepas lelah dengan mencuburkan diri ke dalam sungai. Setelah mengarungi sungai Citarik sejauh 5 km dengan waktu tempuh 30 menit. Cukup seru ya, ini sekarang kita lagi bersama teman-teman ini menyusuri sungai Citarik dan kita dipandu oleh kemarinnya dan ini sudah beberapa kali kita disini memang cukup seru ini untuk bermain trakting. Sementara itu, menurut pemandu wisata Arumjeram, ketinggian air akan kembali normal jika hujan mulai meratau di wilayah Sukabumi. Diperkirakan pada bulan Januari, arus sungai Citarik ini debitnya akan naik dan pengunjung akan lebih banyak yang datang dari berbagai kota di Jawa Barat serta Jakarta.